Pemakaman memang identik dengan suasana seram. Bagi banyak orang, pemakaman merupakan tempat yang memiliki energi negatif, sehingga harus dihindari. Seperti beberapa pemakaman di dunia berikut ini. Karena berbagai kisah atau legenda yang menyertainya, makam-makam berikut ini terkenal akan kemisteriusannya, bahkan sejak ratusan tahun lalu. Kebenarannya memang masih dipertanyakan. Namun, banyak orang yang mempercayai kisah misteri di balik makam-makam tersebut secara turun-temurun. Apakah kisah-kisah itu benar? Semuanya kembali pada kepercayaan Anda. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 kisah misteri di balik makam. Sebelum mengetahui kisahnya, para pelancong yang melihat Nissan di pemakaman shankil lurgan Kregavon Inggris ini, pasti akan bertanya-tanya. Di Nissan tertulis, Marguerite McCall live once, be read twice. Yang artinya, hidup sekali, namun dikubur dua kali. Tulisan ini bukan tanpa alasan. Wanita yang dimaksud kabarnya pernah bangkit dari kuburnya, setelah dipastikan meninggal karena demam parah, yang diakibatkan oleh suatu virus atau penyakit pada tahun 1705. Wanita yang berasal dari Irlandia ini, dikubur bersama sebuah cincin yang sangat mahal. Cincin ini tak bisa dilepas karena jarinya sudah membengkak. Beberapa waktu kemudian ada perampok yang menggali kuburan Marguerite untuk mengambil cincinnya. Saat para perampok memotong jarinya untuk mengambil cincin, wanita ini tiba-tiba duduk dan berteriak. Konon, ia pun berjalan sampai ke rumahnya. Ketika itu, sang suami yang seorang dokter tengah bersama dengan anak-anaknya. Betapa terkejutnya mereka melihat Marguerite kembali hidup. Jika kebetulan Anda sedang berlibur di New Brunswick, Amerika Serikat, dan menonton bioskop di Leus, jangan merasa aneh saat melihat sebuah kuburan di tengah area parkir. Menurut legenda, ini adalah kuburan wanita bernama Mary Alice, yang meninggal tahun 1828. Area ini merupakan bagian dari hutan di mana Mary Alice dikuburkan. Kuburan ini berada 2 meter lebih tinggi dibanding permukaan tanah sekitarnya. Konon, seorang pelaut, pernah jatuh cinta pada wanita tua itu. Sang pelaut berjanji akan kembali ke pelukan Mary setelah melaut. Demi menunggu kekasihnya kembali ke darat, wanita ini pun setia hingga akhir hayat. Konon, kuburan yang ada di pelataran parkir ini, adalah tempat Mary Alice menunggu sang pelaut untuk melihatnya datang dengan kapal dari Danau Raritan di New Jersey, Amerika Serikat. Selanjutnya ada 2 kuburan misterius di pemakaman Portland, Oregon, Amerika Serikat. Selama setengah abad, makam ini ditutup untuk umum, tanpa banyak orang yang tahu apa kisah dibaliknya. Hingga akhirnya kisahnya pun terungkap. Adalah pengrajin kayu bernama George Ray yang memiliki istri bernama Charlotte Crawford. Kemudian Charlotte mengalami sakit jiwa, lalu meninggal pada tahun 1914. Ketika itu, George Ray berjanji untuk terus setia padanya seumur hidup. Namun di tahun yang sama, George Ray menikahi Elizabeth Maxwell, pelayan yang berbeda usia dengannya 25 tahun. Empat tahun kemudian, Ray meninggal, dan ia meminta untuk dikubur di sebelah sang istri, Charlotte Crawford. Kini, makam itu dibuka untuk umum selama 90 menit setiap tahunnya. Lalu, mengapa hanya 90 menit? Ya, itulah yang menjadi misteri hingga sekarang. Di pagi yang tenang, pada tahun 1897, ada sebuah pesawat yang diduga milik alien jatuh di kota yang tenang, Aurora, Texas, Amerika Serikat. Menurut berita di koran setempat, kapal ini mengalami kerusakan mesin hingga terjatuh dan menabrak sebuah kincir angin. Satu-satunya penumpang yang ada di dalam pesawat adalah sang pilot yang memiliki ukuran tubuh mini. Ia pun meninggal, dan bentuk tubuhnya tidak bisa dikenali. Maka, dianggaplah pilot ini sebagai alien. Tubuh yang diperkirakan sebagai alien ini dikubur di pemakaman Aurora dengan nisan yang tak ditulisi apa-apa. Kebenaran kisah ini masih menjadi misteri, karena banyak orang yang berpikir kisah ini hanya isapan jempol semata, karena tidak adanya bukti yang cukup. Kebenarannya pun belum bisa dipastikan, karena pihak pemakaman menolak untuk dilakukan penggalian terhadap kuburan tersebut. Pemakaman St. Louis di Los Angeles, Amerika Serikat sekilas terlihat seperti pemakaman biasa. Tapi tidak jika Anda tahu ada makam siapa di dalam sana. Menurut sebagian orang, di sana terdapat makam Mary Love You, seorang pengganut ilmu sihir dari Afrika, Voodoo. Selama hidupnya, Mary terlihat seperti manusia normal. Namun sebenarnya ia adalah salah satu praktisi Voodoo yang paling terkenal di dunia. Saat ini banyak pengunjung yang mendatangi makamnya dan meninggalkan coretan tanda silang sebanyak tiga kali. Konon ini bisa memanggil arwah Mary dan memintanya melakukan hal yang diinginkan oleh sang pemanggil. Menurut legenda di Kansas, Amerika Serikat, ada manusia setengah iblis yang dibunuh dan dimakamkan di pemakaman stall di kota tersebut. Oleh karena itu, pengunjung diharapkan hati-hati jika ingin menjelajah pemakaman ini. Karena menurut Haunted America Thirst, ada penyihir wanita yang juga dikubur di sana. Penyihir ini biasanya menjelma menjadi wanita tinggi dengan rambut putih. Di sebelah kuburan, sang penyihir bersemayam suaminya yang ternyata ia tak suka. Akibatnya, masih menurut cerita setempat, anak di kuburan itu seperti digali lagi. Dari cerita yang beredar, penyihir tersebut pernah beberapa kali memindahkan mayat suaminya agar tidak berada di sebelahnya. Kemistisan pemakaman ini sudah dikenal di mana-mana. Meski begitu, pemerintah setempat menutup kuburan ini untuk umum. Kuburan yang satu ini terletak di Praha, Republik Ceko. Kuburan tersebut merupakan kuburan Yahudi tertua di Eropa yang sudah digunakan sejak awal 1400-an. Sekitar 12.000 batu nisan berdiri di tempat ini, dan 100.000 orang dimakamkan di sini. Para pengikut Yahudi percaya, menggantikan dan memindahkan orang mati dari kubur mereka atau menggunakan kembali kuburan sangat tidak diperbolehkan. Untuk mengikuti kepercayaan ini, tanah tambahan baru dibeli dan ditempatkan di atas makam tua. Hasilnya adalah 12 lapisan tanah dapat ditemukan di pemakaman ini. Kuburan ini juga digunakan sebagai tempat istirahat dari Rabi Yehudalou yang dipercaya sebagai orang yang menciptakan golem atau monster dari lumpur dan batu. Ia menciptakan golem untuk melindungi orang Yahudi dari penganiayaan, tapi kemudian golem tersebut malah tak terkendali. Pemirsa itulah tujuh kisah misteri di balik makam versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!